Hai semuanya selamat datang di YouTube aku Mediana di video kali ini guys aku bakal memberikan kalian informasi mengenai drama Korea baru yang berbasis webtoon yang akan dimainkan oleh artis korea bernama Moon Gayong dan juga aktor yang lagi naik daun guys yaitu Joyun Wook nah penasaran nggak dengan hal ini kalau iya sini-sini merapat kumpul di sini kita bahas bareng-bareng informasi yang satu itu guys jadi setelah terus video ini sampai habis ya guys sebelumnya nih kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya biar biar aku makin semangat bikin video-video kedepannya terima kasih nah nah guys Moon Gayong dan juga Joyun Wook nih lagi mempertimbangkan untuk membintangi drama Korea berbasis webtoon jadi kemungkinan besar mereka akan membintangi drama baru bersama-sama Wah semoga mereka bakal jadi ya guys nah tanggal 2 April media Korea melaporkan kalau Moon Gayong dan juga Joyun Wook akan membintangi drama baru berjudul He's the Black Dragon dan drama itu sendiri saat ini lagi dipertimbangkan untuk tayang di TVN Wow double checkpot ya guys menanggapi laporan itu seorang pejabat di TVN berbagi dan bilang kalau Moon Gayong dan Choi Yun Wook saat ini lagi meninjau tawaran itu guys dan 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 memang benar kalau sekarang diskusi sedang berlangsung mengenai penayangannya di TVN lalu guys gak hanya pihak TVN yang konfirmasi agensi Choi Yun Wook yaitu gold medalist juga menegaskan kalau Choi Yun Wook secara positif meninjau tawaran untuk membintangi drama berjudul He's the Black Dragon wih guys siapa nih yang ngefans sama Choi Yun Wook pasti seneng banget kan dengan berita baik ini terus Min, webtoon itu gimana sih ceritanya? sini-sini Mimin kasih tau jadi berdasarkan webtoon dengan judul yang sama yaitu He's the Black Dragon mengikuti kisah seorang wanita perempuan dan juga laki-laki yang jatuh cinta saat memainkan game online yang sama di awal tahun 2000an dan bertemu di kehidupannya tadi kemudian hari menarik banget kan guys? terus nih bicara soal pemainnya mari kita mulai dengan sang artis lebih dahulu ya Moon Gayong sendiri menerima pujian luar biasa atas perannya dalam drama berbasis webtoon berjudul True Beauty guys dirinya membuat debut actingnya di film tahun 2006 yaitu Teacher's Mercy dan sejak itu muncul di beberapa drama termasuk Yura Caca WGK2, Find Me In Your Memory, True Beauty, Link Eat Love Kill, Understanding Of Love dan juga Benefical Frown mari kita bahas progres singkatnya yuk sang artis guys lahir tanggal 10 Juli tahun 1996 namanya sendiri guys berasal dari penggalan kata G yang artinya cantik atau baik dan juga Young yang artinya bersinar guys wih cocok banget ya guys sama dirinya terus nih guys dia sendiri lahir di Jerman dari orang tua Korea ceritanya nih sang ibu mengambil jurusan piano dan ayahnya sendiri mengambil jurusan fisika mereka berduapun guys bertemu dan menikah di Jerman Moon Gayong punya seorang kakak perempuan dan keluarganya pindah kembali ke Korea Selatan ketika dia berusia 10 tahun guys jadi gak heran kan kalau dia nih fasih berbahasa Jerman dan juga Korea lalu dia juga bisa guys berbahasa Inggris dengan baik Moon Gayong memulai karir aktingnya segera setelah kembali dari Jerman pamannya sendiri mengirimkan fotonya sebagai tanggapan atas postingan iklan untuk bersenang-senang dan dia memulai debutnya sebagai model komersial untuk sebuah perusahaan pendidikan guys lalu dalam sebuah wawancara tahun 2015 dia menyatakan bahwa Angelina Jolie adalah panutannya sebagai artis aksi dan juga dia ingin membintangi film seperti Salt nah 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 lanjut guys ke Choi Yun-wook bintang yang lagi naik daun yang dikenal karena membangun filmografi yang sangat solid dengan penampilannya menarik perhatian untuk kemisri layar mereka yang akan datang guys Choi Yun-wook memulai debutnya pada tahun 2019 dengan drama web berjudul Real Time Love dan sejak itu telah terlihat di beberapa proyek seperti Taxi Driver, Rocket Boys, Jiri Sun, 2521, Weak Hero Class One, DP musim kedua, Shiny Watermelon dan juga High Kick Sang aktor sendiri guys masih sangat muda loh guys dirinya kelahiran tahun 2002 tanggal 30 Januari keluarganya terdiri dari orang tua dan juga dirinya sendiri jadi nih dia adalah anak tunggal guys dia saat ini berada di gold medalis bersama dengan aktor kenamaan Korea yaitu Kim Soo Hyun dan berteman baik dengan Kim Ming-kyu guys nah saat ini guys sang aktor lagi popular banget nih di kalangan aktor yang baru berusia 10-20 tahunan di Korea dirinya juga membintangi MV New Jeans yaitu Dito dan juga membintangi Liha yaitu L.Y. nah spesialisasinya sendiri adalah bola basket guys dia sendiri mantan pemain bola basket dan dia bilang dia ingin mengalami berbagai hal dan punya banyak sekali hal dalam daftar keinginannya yang ingin dia lakukan seperti ingin mencoba terjun payung dan juga para layang guys wow menarik sekali kan guys 2 profil dari aktor ini lalu nih guys lanjut yuk sebelum menjadi aktor nih guys Choi Hyun Wook merupakan seorang atlet baseball selama 10 tahun sejak sekolah dasar loh guys tapi karir yang dimulainya sejak kecil itu harus berakhir karena cedera siku yang dialaminya dirinya pun guys bertekad untuk terjun ke dunia seni peran dengan berpindah sekolah dari SMA Gangneng ke Hanlim Multi Art School di Seoul dan kemudian debut tahun 2019 nah 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 guys menarik banget ya guys dirinya ini tapi kerennya lagi guys dia ini udah meraih loh guys beberapa penghargaan meskipun tergolong aktor pendatang baru dan penghargaannya seperti aktor pendatang baru terbaik SBS Drama Award tahun 2021 dalam drama Rocket Boss dan juga Taxi Driver dirinya juga mendapatkan aktor pendatang baru terbaik brand customer loyalty award tahun 2022 guys wuuu tak hanya itu dirinya juga masuk nominasi aktor pendatang baru terbaik dalam penghargaan Beksang tahun 2022 dalam drama 2521 lalu guys yang terakhir dirinya juga masuk dalam kategori Why Not World Second Blue Dragon Series Award tahun 2023 dalam drama Week Hero Class One nah nah guys itu dia ya guys profilnya dari kedua aktor itu bagaimanakah mendapat kalian terkait dengan hal ini bisa komen di kolom komentar ya guys sampai disini video aku thank you for watching jangan lupa kalian semua buat like dan juga komen video aku dan jangan lupa juga buat sharing ke temen-temen kalian apalagi temen-temen kalian yang suka sama Joyeumook ataupun Mungayang guys sampai disini video aku bye bye see you on the next video Bye see you on the next video Bye see you on the next video